Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Tika Bremau di Tangerang, Bantan. Selamat siang Tika, bagaimana hari ini hari pertama pemberlakuan PSBB di Tangerang sendiri Tika? Selamat siang Sarah dan juga pemirsa. Memang hari ini merupakan hari pertama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini diberlakukan di kota dan juga kabupaten Tangerang serta Tangerang Selatan. Di mana PSBB ini memang digelar selama 14 hari, lamanya terhitung mulai tanggal hari ini 18 April hingga nanti tanggal 1 Mei 2020. Dan memang untuk di Tangerang sendiri tempat saya melaporkan saat ini tercatat ada 48 titik checkpoint nantinya akan diperiksa titik tersebut, kendaraan-kendaraan yang melintasi di wilayah atau di 48 titik checkpoint tersebut untuk wilayah Tangerang sendiri. Nah salah satunya tempat saya berdiri yaitu di Jalan Raya dan Mogot, tepatnya di kilometer 19 Tangerang. Dari 48 titik checkpoint tersebut ada 15 checkpoint yang berada di titik-titik Jalan Raya Protokol seperti Jalan Raya dan Mogot tempat saya saat ini, lalu ada di titik-titik Jalan Raya Protokol lainnya seperti di Jalan Gatot Subroto, di Tamrin, dan juga MTOHA dan titik-titik Jalan Raya Protokol lainnya di Tangerang. Sedangkan untuk 33 checkpoint lainnya ini berada di jalan-jalan yang tersebar di wilayah kota dan juga kabupaten Tangerang. Dan kalau kita melihat sejak pagi tadi di tempat saya berdiri saat ini, titik checkpoint yang berada di Jalan Raya dan Mogot Tangerang ini sendiri memang petugas sudah berada di sini dan melakukan pengecekan untuk sejumlah kendaraan, tepatnya kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke kota Tangerang. Ini memang petugasnya berasal dari berbagai kalangan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Polisi, dan juga TNI setempat yang juga memberhentikan sejumlah kendaraan yang tidak sesuai begitu dengan kebijakan PSBB yang telah berlaku di Tangerang terhitung pada hari ini. Kalau kami memantau tadi ada sejumlah kendaraan seperti motor yang, sepeda motor yang memang diberhentikan karena pengendaranya tidak menggunakan masker seperti itu dan juga ada sepeda motor juga yang diberhentikan karena memang berboncengan seperti itu di mana mereka atau petugas ini memberhentikan pengendara tersebut untuk dicek nantinya apakah penumpang yang diboncengi tersebut di sepeda motor itu tersebut beralamat yang sama dengan pengembu di sepeda motor. Apabila alamatnya sama sesuai KTP maka mereka boleh melanjutkan perjalanan ke arah Tangerang. Namun sebaliknya apabila alamatnya berbeda maka pengendara sepeda motor tersebut harus putar balik kembali ke arah Jakarta dan hal itu juga berlaku sama untuk kendaraan roda empat dan juga kendaraan angkutan umum apabila over kapasitas pun mereka dilarang untuk melanjutkan perjalanan ke arah Tangerang. Dan Sarah saya bisa menunjukkan sedikit situasi saat ini di titik checkpoint di Jalan Raya dan Mogot. Kalau Anda melihat ini situasi lalu lintas di hari pertama PSBB di Jalan Raya dan Mogot Tangerang ini memang cukup ramai seperti itu dengan kendaraan karena memang hari ini merupakan hari pertama dan kalau Anda bisa lihat di layar kaca ini petugas juga selain memperhatikan atau melakukan pengecekan para penumpang dan juga pengemudi yang berada di dalam angkutan atau pengemudi sepeda motor mereka juga membagi-bagikan sebuah brosur seperti itu. Ini merupakan bentuk sosialisasi juga dari para petugas terkait pembatasan sosial berskala besar yang memang diberlakukan mulai hari ini di wilayah Tangerang. Nah kalau saya mereview kembali bahwa untuk pembatasan transportasi untuk angkutan umum sendiri ini diatur begitu hanya boleh memuat penumpang sejumlah 50% saja dari kapasitas tempat duduk yang disediakan di dalam angkutan umum tersebut. Sedangkan untuk ojek online atau ojek pangkalan hanya boleh mengangkut barang saja serta batas waktu pengoperasian angkutan umum selama PSBB ini berlangsung ini dari pukul 5 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Lalu untuk angkutan pribadi memang diatur mobil sedan maksimal penumpangnya 3 orang untuk mobil minibus maksimal 4 orang lalu roda 2 memang boleh berboncengan namun hanya dengan satu alamat di KTP saja. Nah ini memang cukup menarik searah karena kalau kita melihat tadi ada juga pengemudi ojek online yang tidak mengetahui terkait PSBB yang telah mulai diberlakukan hari ini di Tangerang sehingga tadi masih ada 1-2 pengemudi online yang masih membuat penumpang di wilayah ini lalu diberhentikan petugas dan akhirnya penumpangnya diminta untuk turun di titik checkpoint namun akhirnya mereka berdua memilih untuk melakukan putar balik atau kembali ke arah Jakarta. Seperti itu dan memang hingga saat ini kalau kita melihat selama PSBB berlangsung selama pada hari pertama ini sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran atau imbauan lalu ada mobil yang memang pengemudinya masih berduduk bersebelahan dengan penumpangnya ini penumpang yang berada di sebelah pengemudi ini diminta untuk pindah ke belakang agar berada di jarak aman dalam mobil dan semuanya diimbau untuk terus tetap menggunakan masker walaupun berada di atas kendaraan baik itu sepeda motor maupun di atas mobil seperti itu dan diharapkan dengan sosialisasi yang dilakukan di titik-titik checkpoint seperti ini masyarakat pun dapat bekerjasama agar mematuhi aturan-aturan kebijakan dari PSBB yang mulai diberlakukan di wilayah Tanggerang untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sara Ya terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Tika Beremau yang melaporkan langsung dari Tanggerang, Banten.